BAMBU Pemirsa, salah satu tumbuhan yang berguna bagi kebutuhan manusia adalah bambu. Batangnya yang kuat dan lentur membuat bambu menjadi pilihan bahan baku utama, membuat beberapa benda. Namun ada benda-benda yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita bisa dibuat dari bambu. Seperti apakah benda-bendanya? Di Indonesia, bambu tumbuh dengan baik di mana saja. Karena itu, pengrajin Indonesia sering membuat benda-benda unik yang terbuat dari bambu. Mulai dari sebenir, alat musik, sampai ada juga yang membuat sepeda. Seperti yang dikerjakan Gun-Gun Gunawan beserta teman-temannya. Gun-Gun tergabung dalam kelompok haur, yang merupakan singkatan dari Harmony, Attitude, Unity, and Responsibility. Kelompok ini memperjuangkan kegiatan yang bertanggung jawab atas kelostarian alam. Karena itu, Gun-Gun ingin membuat sepeda yang bahan bakunya terbuat dari bambu. Selain aman terhadap lingkungan, bambu juga mudah diperoleh. Sepeda yang dibuat oleh Gun-Gun memang masih menggunakan besi dan benda lain yang sama dengan komponen sepeda pada umumnya. Namun, badan sepeda seluruhnya terbuat dari bambu. Tidak perlu khawatir, meskipun dari bambu, sepeda ini sangat kuat dan tangguh. Sepeda buatannya sudah diujicoba dengan beban maksimal 200 kg. Sepeda ini juga pernah dibawa ke daerah penggunungan yang berkontur kasar. Ternyata, sepeda bambu ini tidak hanya diminati oleh orang Indonesia saja. Gun-Gun pernah mendapat pesanan dari warga Australia dan Brazil. Namun, mereka memiliki kendala dalam memenuhi pesanan dari luar negeri. Karena tidak memiliki latar belakang bisnis, Gun-Gun kesulitan untuk melakukan pengiriman ke luar negeri. Selama ini, pesanan diberikan langsung kepada wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Indonesia. Atau dikirim oleh pihak kedua atau risalah. Jika anklung adalah alat musik dari bambu yang khas Indonesia, Filipina juga punya alat musik yang terbuat dari bambu. Yaitu sebuah organ raksasa yang terbuat dari bambu. Alat musik kebanggaan Filipina ini dinamakan Las Pinyas Bambu Organ. Organ yang disimpan di gereja Santo Joseph Parish di kota Las Pinyas ini dibuat oleh Pastor Diego Sera. Dan selesai pada tahun 1824. Karena sejumlah bencana yang melanda Filipina, organ bambu ini sempat rusak dan tidak bisa dimainkan. Pemerintah dan komunitas setempat bekerja sama mengirim organ tersebut ke Jerman untuk diperbaiki. Sementara organ bambu diperbaiki, gereja yang menjadi rumah organ tersebut pun mengalami perbaikan juga. Perbaikan gereja ini dipimpin oleh arsitek bernama Francisco Manosa. Sekembalinya organ bambu dari Jerman, gedung gereja juga telah siap menerima kembali sang organ tersebut. Untuk merayakan hal ini, komunitas musik di Filipina mengadakan festival organ bambu internasional. Sebuah festival musik klasik yang sampai sekarang masih diselenggarakan setiap tahun. Konsep mobil dari bambu dirancang dengan tujuan menawarkan resolusi murah dan sadar akan lingkungan. Bayangkan saja, jika mobil-mobil sekarang tidak bisa dipakai lagi, mungkin limbahnya bisa menyerupai sebuah gunung. Inilah yang ditawarkan oleh desainer Filipina, Kenneth Skabanpue, dan desainer produk Jerman, Albrecht Berkner. Mobil pasti akan diganti setiap 5 hingga 20 tahun. Dan jika menggunakan mobil dari bambu, limbahnya masih ramah lingkungan dan mungkin bisa didaur ulang. Desain proyek yang diselesaikan hanya dalam 10 hari ini benar-benar buatan tangan. Dengan bantuan penenun terampil dan pengrajin bambu. Detail desain melibatkan proses tenun bambu yang sangat rumit, yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Mobil yang diberi nama Phoenix ini diharapkan dapat mengembalikan kebiasaan hidup manusia yang memanfaatkan hasil alam. Konsep tradisional dan teknologi canggih ternyata bisa dipadukan menjadi satu alat. Sebuah ponsel yang seluruh badannya terbuat dari bambu telah dipasarkan di London. Ponsel ini awalnya dirancang oleh seorang mahasiswa desain bernama Kieran Scott Woodhouse yang tidak puas dengan desain ponsel yang selama ini beredar. Dia pun menciptakan casing ponsel yang terbuat dari satu ruas bambu utuh. Hasil karyanya itu lalu diunggah ke internet. Dan tidak disangka seorang pengusaha tertarik dan menghubungi mahasiswa ini untuk bekerja sama mewujudkan produk ponsel yang terbuat dari bambu. Keduanya kemudian mendirikan perusahaan dan merangkul para teknisi untuk mewujudkan ponsel impian mereka. Ponsel yang bernama ADZero ini menggunakan sistem operasi Android yang dilengkapi kamera dan flash. Karena terbuat dari bambu, bobot ponsel ini lebih ringan dari bobot smartphone kebanyakan. Pemirsa itulah beberapa benda unik yang terbuat dari bambu. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk membuat benda-benda kreatif lain dari bambu.